Raja Silat Jelit 1. Lim T.O. kembali ke I.H.E. Cung. Puncak Hamoleng yang terletak dekat kota Cengsia dalam Provinsi Chuanse merupakan sebuah gunung yang sangat tinggi, curam serta berbahaya. Batu-batu cadas. Menghiasi seluruh puncak gunung di samping jurang yang tak terhingga dalamnya, sedang jalan-jalan yang menghubungi tempat itu pun tak ada, dengan demikian hubungan dengan dunia luar boleh dikatap putus sama sekali. Sebaliknya pada lereng gunung banyak terdapat sungai serta air terjun yang penuh dengan batu cadas yang tajam di samping pusaran air yang amat dasyat. Perau yang berani melayari tempat itu tak lebih hanya mencari mati saja. Saat itu merupakan tengah malam pada pertengahan musim gugur, bulan purnama yang berada jauh di tengah awan menyinari seluruh jagad dengan terangnya. Suasana pada saat itu begitu sunyi serta tenangnya, hanya terlihat mengalirnya air sungai mengisi keheningan malam yang semakin kelam, tak ubahnya seperti irama surga membelah bumi. Tiba-tiba di tengah sungai yang tenang serta berkilauan memantulkan cahaya rembulan itu beriak dan memecah keempat penjuru disertai dengan suara deburan ombak yang keras, pancaran air sungai memancar ke atas setinggi beberapa kali yang kemudian jatuh kembali ke dalam sungai yang saat itu mulai menjadi tenang kembali. Tak selang lama kemudian dari permukaan sungai muncullah seorang pemuda yang baru berusia kurang lebih 5-16 tahun. Tampak dia terus berenang hingga mencapai tepi sebuah batu cadas, sambil menengadah ke atas, mulutnya berkemak kemik dengan perlahan. Sungai kematian, tebing maut, jembatan pencabut nyawa, bagaimana aku harus melalui tempat-tempat itu? Dia duduk sejenak di atas batu cadas tersebut. Beberapa saat kemudian mendadak meloncat bangun lagi, ujarnya dengan nada yang penuh semangat. Bagaimanapun juga aku harus pergi sekalipun dipukul atau dibinasakan oleh mereka aku tetap akan menemui Cici Siawiei. Sehabis berkata kakinya menjejak tanah, sekali lagi tubuhnya meluncur ke tengah sungai yang kemudian berenang dengan cepatnya ke depan. Pada saat yang bersamaan ruangan Cieng Tong atau ruangan para orang gagah di dalam perkampungan Iehe Cung di atas puncak Hamoleng terlihat terang-benderang oleh sorotan sinar lampu. Cung Chu atau ketua perkampungan yang bergelar Angin Sin Piau atau Si Cambuk Mega Pou Saksan sedang berkumpul dengan keempat jago penjaga kampungnya yang paling diandalkan, Li Yong Chiang atau Lengganaga, Hou Jiao atau Si Kuku Harimau, Xiang Hui Kok atau Sepasang Bango Terbang serta putranya yang bernama Pou Siaw Ling guna merundingkan siasat penjagaan ketiga tempat-tempat berbahaya tersebut. Tetapi, mereka sama sekali tidak menduga kalau putri dari Cung Chu yang bernama Pou Jin Chuwi bersembunyi di balik horden mencuri dengar perundingan mereka dengan hati yang kebat-kebit, keringat dingin mengalir keluar membasahi seluruh bajunya, sedang jantungnya hampir-hampir terasa copot dibuatnya. Beberapa saat kemudian tak tersadar olehnya dengan perlahan ujarnya berkali-kali. Sungai kematian, tebing maut, jembatan pencabut nyawa, sungai kematian, tebing maut, jembatan pencabut nyawa. Kemudian pikirnya lagi. Biasanya ayah sangat tulas asih dan ramah terhadap siapapun, kenapa terhadap seorang anak yang tidak memiliki. Kepandaian serta yatim piatu semacam Lim T.O.U. dapat bersikap demikian kejam serta tanpa perikemanusiaan? Apalagi pada saat tayah Lim T.O.U. yaitu Lim Hansan masih hidup telah diakui oleh ketua perkampungan yang terdahulu Li Cung Chu sebagai warga perkampungan Ie Hicung ini. Dulu dengan menggunakan alasan ayah telah mengusir Lim T.O.U. dari kampung tindakannya ini sudah tak pantas, ini hari merupakan hati yang telah ditetapkan baginya untuk balik ke atas perkampungan, tetapi kenapa ayah akan mencelakakannya? Bukankah tindakannya ini kelewat kejam? Pada saat P.O.U. Jin Cui sedang berpikir dengan perasaan sangat bingung, Cung Chu dari Ie Hicung telah meneruskan pesannya pada para jago berkepandaian tinggi dari perkampungan itu. Ingat, bila Manalim T.O.U. si Cung Chu itu benar-benar berani menempuh bahaya mendaki atas puncak ini harap saudara sekalian tanpa perasaan wazwazem membinasakan dirinya. Tindakanku ini semata metu hanya dikarenakan aku tidak ingin melihat perkawinan di antara keluarga Li dan keluarga P.O.U kami diberantakan oleh campur tangan seorang bocah dungu. Sehabis berkata dia menoleh memberi perintah kepada putranya P.O.U. Xiaoling Xiaoling, saat tengah malam hampir tiba lekas turun gunung melakukan pemeriksaan apakah bocah itu telah datang atau belum? Tetapi bila sampai bertemu dengan dia jangan sampai diketahui olehnya. Lekas pergi dan cepat balik kembali. P.O.U Xiaoling menyahut tubuhnya dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat melayang meninggalkan ruangan itu. P.O.U Jin Chuwi yang mencuri dengar di balik horden menjadi bingung dan tidak mengerti kenapa ayahnya dapat mengambil tindakan sedemikian kejamnya terhadap Lim T.O.U. Bagaimana? Pula dia merasakan sedih bagi Lisi Yawie yang hidup bagaikan kakak beradik dengan dirinya itu. Sama dengan sama dengan sama dengan oh oh sama dengan sama dengan sama dengan. Sementara di puncak sebelah timur Hamoleng seorang gadis berbaju putih berusia 6-17 tahun sedang berdiri tertekur di bawah sorotan sinar rembulan, wajahnya sangat cantik, bibirnya kecil mungil berwarna merah muda, hidungnya mancung sedang alisnya kelihatan hitam, hanya sayang wajahnya sedikit pucat, rambutnya riap-riap bergoyang tertiup oleh angina malam sedangkan matanya yang sayu serta mengandung kesedihan yang amat sangat itu dengan terpesona memandang ke bawah gunung dengan tak berkedip. Tak selang berapa lama dari bawah gunung terdengar siulan panjang yang memecahkan kesunyian, tak terasa alisnya dikerutkan, sedang dari air mukanya menampilkan perasaan yang sangat girang, ujarnya seorang diri. Adik Teo, adik Teo, kau benar-benar dedeng, cicimu telah sangat lama menantikan kedatanganmu di sini, sekalipun cicimu tidak percaya kalau dalam setahun ini kau berhasil memiliki kepandayan silat guna menerobos tiga tempat berbahaya itu untuk bertemu dengan ku tetapi dengan melalui siulan yang panjang dengan jurang atau lembah sebagai penghalang, kita masih bisa saling berhubungan, bukankah itu sangat bagus? Sehabis berkemak kemik seorang diri dipetiknya sehelai daun dan ditiupnya kencang-kencang sehingga mengeluarkan suara siulan yang panjang, hal ini diulangi beberapa kali. Mendadak dia berhenti meniup, teriaknya. Adik Teo, adik Teo, dengarkah kau cicimu sedang menantimu di sini? Sekalipun teriakan dari Lisyawie sangat tinggi sehingga menembus awan tetapi suaranya mana mungkin menandingi. Suara siulan dari daun itu sehingga dapat berkumandang hingga tempat yang sangat jauh. Setelah berteriak beberapa kali dia mulai sadar kembali, sekalipun berteriak hingga tenggorokannya pecah juga tak mungkin suaranya bisa terdengar ke bawah gunung. Pikirannya segera berubah, dengan perlahan kain putihnya dilepaskan dan disentakan ke atas hingga berkibar-kibar. Di bawah sorotan rembulan di pertengahan musim gugur yang cerah kain putih itu melambai-lambai dengan indahnya, tak ubahnya bida dari iang turun dari hayangan sambil menari-nari. Tak selang lama dari bawah gunung terlihat berkelebatnya sinar api yang bergerak dari arah sebelah kiri ke sebelah kanan, di tengah berkelebat sinar api itu Siawie dapat melihat sesosok bayangan manusia yang bergerak dengan perlahan, sudah tentu dia tahu kalau bayangan itu tak lain dan tak bukan adalah Lim Teow, kekasihnya yang dirindukan siang dan malam, hanya saja karena jaraknya terlalu jauh hingga dia tak dapat melihat lebih jelas lagi. Mendadak di bawah sinar rembulan Siawie melihat bayangan berkelebat dengan cepatnya dari dalam perkampungan Iehe Echung, gerakan tubuhnya begitu gesit serta tangkasnya sedang pada tangannya membawa dua buah benda persegi panjang, segera dia paham kalau benda tersebut merupakan benda yang biasa digunakan untuk melalui sungai kematian. Terlihat bayangan manusia itu dengan kecepatan yang luar biasa meneruskan larinya ke bawah gunung. Siawie yang sedang mengumpulkan seluruh perhatiannya dapat melihat bayangan itu agak merandek sesampainya di atas jembatan pencabut nyawa, tetapi dengan cepat dia meloncat kembali sebanyak beberapa kali di atas tempat itu, tebing curam setinggi beberapa kai tersebut dengan mudahnya berhasil dilalui. Adapun jembatan pencabut nyawa itu luasnya tak kurang dari 25 dipa yang menghubungkan dua tebing di antara sebuah jurang sedalam ratusan kaki. Kedua tebing itu dihubungkan dengan seutas tali baja sebesar jari kelingking, selain orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, jangan harap bisa melewati tempat itu dengan selamat. Siawie yang melihat ilmu meringankan tubuh dari orang itu telah mencapai demikian tingginya bahkan tidak di bawah kepandayan keempat jago penjaga perkampungan, hatinya menjadi bergerak segera ia tahu kalau orang itu tak lain adalah Paul Siawling, putra dari Cung Cuihie Cung, tak terasa pikirnya. Untuk apa dia turun gunung di saat begini? Ketika memandang lagi daerah tebing sebelah sana tampaklah sinar api di bawah gunung itu masih tetap bergerak-gerak terus, mendadak olehnya teringat akan sesuatu hal dan hatinya menjadi sangat cemas sekali karena dia mengetahui dengan sangat jelas bahwasannya Lim TOU serta Paul Siawling selamanya bermusuhan terus. Selagi Lim TOU masih berada di perkampungan, Paul Siawling lah yang sering menganiaya dirinya. Kini dia telah turun gunung di Lamana bertemu dengan Lim TOU tak dapat dihindarkan lagi suatu pertarungan sengit pasti akan terjadi dan sudah tentu pula Lim TOU lah yang akan menderita kalah. Berpikir sampai di sini tak ayal lagi dengan cepat Siawling membunyikan siulannya susul-menyusul. Inilah tanda rahasia yang digunakan mereka berdua sejak dahulu bila hendak berhubungan. Benar saja begitu siulan itu berbunyi, sinar api di bawah gunung itu dengan sekonyong-konyong menjadi kecil. Melihat hal itu Siawling menjadi sedikit lega. Tetapi pada saat ini dia tahu Lim TOU telah datang hanya dia tidak tahu apakah dia akan mendaki gunung atau tidak, bersamaan pula apabila dia. Benar-benar naik ke atas gunung bagaimana sikap tindakan cungcu dengan dirinya? Atas beberapa hal ini membuat hatinya tetap merasa tak tenang. Di dalam beberapa saat itulah POU Siawling telah selesai melakukan pemeriksaannya dan kembali ke atas gunung. Siawi hanya merasakan berkelebatnya sesosok bayangan di hadapan matanya. POU Siawling telah berdiri kira-kira dua depa di hadapannya sambil tersenyum licik ujarnya. Siawi emo ai, kiranya kau seorang diri sedang berdiri di tempat ini. Tampaknya kau belum juga bisa melupakan Lim TOU si bocah dungu itu. Ha, ha. Siawi yang merasa ia sedang menyindir dirinya, air mukanya segera berubah dengan dingin sahutnya. Apa hubungannya aku berdiri seorang diri di sini denganmu? Kau tak usah banyak omong. Siawling dengan sikap yang ceriwis perlahan-lahan mendekati tubuh Siawi ai ujarnya sambil tersenyum tengik. Justru aku tidak mengerti Lim TOU si bocah dungu yang sangat goblok, sifatnya pemurung serta tak memiliki kepandaian silat sedikit pun bahkan boleh dikata seluruh anggota perkampungan jauh lebih lihai sepuluh kali lipat dari dirinya, Bagaimana Siawi emoai bisa demikian memperhatikan dirinya? Aku kira Iemoai moai seorang yang cerdik, lupakan saja si bocah dungu itu. Siawi mendengar rocahan yang makin lama makin tidak karuan itu menjadi amat gusar, seluruh tubuhnya menjadi gemetar dengan keras menahan pergolakan di dalam dadanya, teringat kembali olehnya ketika Lim TOU masih berada di dalam perkampungan, beberapa kali dia dianiaya oleh Pou Siawling hingga babak belur dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka hanya dikarenakan sifatnya yang keras kepala serta ketus itulah membuat dia merintih pun tidak. Teringat pula olehnya kalau dia adalah seorang anak yang sangat kuat tetapi bandel, biarpun lagaknya ketolol-tololan tetapi sepasang matanya memancarkan sinar yang terang dan bening, dikarenakan seringnya dia menerima siksaan serta aniaya dari seluruh anggota perkampungan itulah membuat perasaan kasihan dari dirinya lama-kelamaan menjadi perasaan cinta kasih. Kini dia mendengar rocahan serta cemohan dari Siawling membuat amarahnya meledak tanpa tertahan lagi, bentaknya dengan keras. Tutup mulut, manusia yang tak tahu malu kau masih bisa menganiaya lim titi, tetapi jangan coba-coba main-main denganku. Pou Siawling melihat Siawie dibuat gelusar olehnya, dengan cepat dia tersenyum-senyum tengik, ujarnya dengan cepat. Oh iemoai moai jangan marah adikku yang manis, kakakmu hanya guyon saja. Perkataannya belum sempat diucapkan, mendadak Siawie membentak lagi dengan nyaring. Siapa yang mau menjadi adikmu muka tebal tak tahu diri, lekas bergelinding dari hadapanku. Selesai berkata, tangannya diayun dengan cepatnya, pelak tamparan dari Siawie itu dengan tepat mengenai pipi dari Pou Siawling. Air mukanya berubah menjadi sangat keren, sepasang matanya melotot keluar, dengan gusarnya dia memandang wajah Pou Siawling yang telah menjadi merah karena gaplokan tadi dengan gemetar makinya. Jika bukannya karena kasih muka tebal, Lim TOU tak mungkin akan diusir dari perkampungan, lekas pergi dari sini, aku sebal, sebal melihat tampangmu lagi, cepat bergelinding dari sini. Sekali lagi tangan yang putih mulus melayang ke depan siap melancarkan tamparan berikutnya, sekali ini Pou Siawling telah siap sedia, dengan cepat dia mundur beberapa langkah ke belakang sambil mendengus dengan dingin balas makinya. Kau budak yang tidak tahu diri, kapankah aku Pou Siawling pernah menderita rugi darimu? Kini kau berani turun tangan memukul orang. Dia berhenti sejenak, kemudian ujarnya lagi. Baiklah, akan ku beritahukan padamu ini hari bila Lim TOU si bocah dungu itu tidak berusaha naik gunung masih tidak mengapa, bila dia sungguh berani akan ku bunuh cecunguk itu, aku mau lihat engkau bisa berbuat apa. Siawling begitu mendengar ancaman tersebut hatinya terasa tergetar dengan keras, tetapi pada air mukanya sedikit pun tidak memberi reaksi apapun apalagi memperlihatkan kelemahannya, mendadak dari dalam tubuhnya dia meraup segenggam senjata rahasia yang berupa jarum perak, bentaknya dengan keras. Cepat bergelinding dari hadapanku, HMM, HMMM, jangan salahkan aku berlaku kurang sopan terhadapmu bila mukamu masih tebal. Kiyo Cugin Ciam atau Sembilan Jarum Perak Maut merupakan senjata rahasia yang ampuh dari keluar gali, sudah tentu Pou Siawling mengenal kelihayannya. Mendengar ancaman itu air mukanya segera berubah dengan hebatnya, dengan cepat dia mundur beberapa depa dari tempat semula, tetapi di dalam sekejap saja marahnya memuncak, tangannya dengan cepat mencabut keluar John Pian yang melilit di pinggangnya dengan gusar makinya. Budak tebal, kau kira benar-benar aku takut denganmu. Seluruh kepandayan yang kau miliki boleh dikeluarkan semua, coba kau lihat apakah aku Pou Siawling bisa berlaga seperti Lim TOU Siawling yang menjadi cucu kura-kura. Selesai berbicara dengan cepat John Piannya diputarnya, sehingga menjadi bayangan yang menyilaukan mata, terdengar angin serangan menderu-deru memekik telinga dengan cepat dia mulai melancarkan jurus-jurus serangan menurut ajaran ayahnya Ang Nsin Pian. Seorang yang bertabiat berangasan seperti Siawling mana mau menerima hinaan serta pandangan rendah dari musuhnya, saking gusarnya dia mendepak-depakan kakinya ke atas tanah sedang mulutnya tak henti-hentinya memaki. Tangannya digerakkan dengan kecepatan yang luar biasa, senjata rahasia Kiu Chu Ging Chiam yang berada di tangannya segera dilancarkan di depan dengan menggunakan jurus mentian Hoa Iai atau seluruh jagad menjadi hujan bunga. Tampak sinar berwarna keperak-perakan berkelebat dengan kecepatan luar biasa ke seluruh penjuru tempat itu. Pou Siawling memiliki kepandayan yang tidak rendah, dengan cepat menyentak serta memutar John Pian di tangannya melindungi seluruh tubuhnya, terlihat sinar tajam memancar di sekeliling tubuhnya, jarum-jarum yang melayang mendekati tubuhnya dengan cepat berhasil dipukul jatuh, tak terasa dia memperlihatkan perasaan bangganya, sambil tertawa terkekeh-kekeh godanya. Bagaimana? Hanya cukup kepandayan ini saja sudah lebih dari cukup bagi si bocah dungu itu untuk berlatih selama berpuluh-puluh tahun? Hi, hi, aku heran gadis cantik seperti kau masa mau dengan bocah goblok, tak ubahnya seperti bunga segar tertancap di atas tahi kebau, sungguh sayang, sungguh sayang. Xiao Wei yang mendengar cemohan itu saking gusarnya wajahnya telah berubah menjadi putih ke hijau-hijauan, baru saja dia siap sedia hendak menerjang ke depan beradu jiwa dengan dia, pada saat itu pula Po Jin Chui muncul secara tidak terduga di tempat itu. Po Jin Chui yang tampak mereka berdua sedang bertempur dengan serunya, segera makinya terhadap Po Xiao Ling. Adik Ling, lagi-lagi kau mengganggu dan menyiksa IMOI. Masih tidak lekas pulang, ayah sedang menanti kedatanganmu. Po Xiao Ling hanya tersenyum mengejek mendengar perkataan itu, segera dia melibatkan kembali senjatanya ke dalam pinggang, setelah memandang sekejap lagi ke arah Xiao Wei Barulah meninggalkan tempat itu. Siapa tahu pada saat itu Xiao Wei telah membenci dirinya hingga menusuk ke dalam tulang sum-sum, sebuah jarum perak yang tergenggam di tangannya segera dilancarkan ke depan sambil mementak dengan keras. Cepat menggelinding dari sini. Po Xiao Ling sama sekali tidak pernah menduga akan terjadi peristiwa seperti ini, ketika dia merasa adanya sambaran dari senjata rahasia dengan cepat dia mengangkat tangannya berusaha menangkis serangan tersebut. Tetapi keadaan sudah terlambat, jarum Kyu Chu Gin Chiem tersebut telah berada di hadapannya sehingga tak ampun lagi pundaknya kena terhajar jarum itu. Po Jin Chui menjadi sangat terkejut, baru saja hendak mencegah perbuatan dari Xiao Wei itu tak tersangka olehnya setelah dia melancarkan serangan senjata rahasianya ternyata telah balik menubruk ke dalam pangkuannya dan menangis terseduh-seduh dengan sedihnya. Untuk sesaat Po Jin Chui dibuat gugut dan melongo ke sana itu, setelah tertegun untuk beberapa saat lamanya barulah Po Jin Chui menjadi sadar kembali dari lamunannya. Sambil memeluk tubuh Xiao Wei e bentaknya terhadap diri Po Xiao Ling. Kau masih tidak cepat meninggalkan tempat ini untuk minta obat dari Li Pebo, apakah kau ingin mencari mati? Po Xiao Ling setelah terkena serangan senjata rahasia sebenarnya merasa sangat gelusar sekali, tetapi kini malah sebaliknya tersenyum sambil memandang tajam ke arah kedua orang gadis itu. Po Jin Chui yang melihat keadaan tersebut segera tahu kalau dia sedang menaruh niat untuk membalas dendam, oleh sebab itu sengaja dia membentak dengan keras memaki dirinya. Begitu diperingatkan oleh kakaknya Po Xiao Ling menjadi teringat kalau senjata rahasia Kiu Chu Ging Chiam dari keluarga Li mempunyai dua macam, yang satu beracun sedang yang lain tak beracun. Ketika dia terkena senjata rahasia tadi oleh karena sedang dalam keadaan gusar sehingga tidak merasakan macam yang manakah senjata rahasia yang terkena di dalam tubuhnya, ingin dia menanyakan pada diri Xiao Wei tapi khawatir dia tak mau memberi jawaban terpaksa dia tetap membungkam. Terpikir sampai di sini dia tak berani mengulur waktu lebih lama lagi, dengan hati yang mendongkol dengan cepat dia berlalu dari tempat itu. Po Jin Chui tampak Xiao Ling telah meninggalkan tempat itu, sambil menghibur tanyanya kepada Xiao Wei. Iemo Ai, jangan menangis lagi beritahu kepada diriku apa adik TOU telah datang? Kita harus mencegah dia untuk melanjutkan usahanya menempuh bahaya mendaki ke atas gunung. Mendengar perkataan itu, Xiao Wei berhenti menangis, dengan tertegun tanyanya. Mereka mau berbuat apa atas dirinya mereka, aku khawatir mereka, mereka, handak. Agaknya sukar baginya untuk meneruskan perkataan selanjutnya, tetapi dengan menggigit kencang bibirnya ujarnya lagi. Mungkin mereka akan menghabiskan nyawanya. Mendengar penjelasan tersebut Xiao Wei hanya merasakan dadanya terasa menjadi sesak hingga sukar untuk bernafas, bagai baru saja terpukul suatu serangan dasyat hingga sakit sukar ditahan, air mukanya berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, tetapi dengan paksa dirinya dia tetap mempertahankan pergolakan di dalam benaknya, tanyanya lagi. Cici Cui, benarkah perkataanmu itu? Kenapa mereka bisa bertindak demikian kejamnya? Bukankah Chung Chu yang terdahulu mengakui mereka ayah beranak sebagai warga Iehi Chung ini dan mereka mempunyai hak untuk menerima hukuman sepantas dengan peraturan perkampungan tetapi berhak juga untuk merasakan kebahagiaan serta hak untuk melindungi perkampungan ini? Lagi pula menurut peraturan perkampungan orang-orang yang sudah diusir dari perkampungan ini masih mempunyai kesempatan kembali ke dalam perkampungan sebanyak tiga kali dan bila mana di dalam ketiga kesempatan itu dia berhasil melewati ketiga rintangan berbahaya yang berupa sungai kematian, tebing maut dan jembatan pencabut nyawa, bukan saja dia diperbolehkan berdiam kembali di dalam perkampungan dan bahkan kedudukan sebagai Chung Chu pun harus diserahkan kepadanya. Kenapa sekarang baru saja pertama kali dia mencoba kembali ke dalam perkampungan mereka telah siap hendak mencelakai dirinya? Bukankah dengan demikian peraturan perkampungan Iehee Chung telah diinjak-injak sendiri secara keji oleh mereka? Dalam hal ini aku pun tidak mengerti, aku hanya tahu tentang perundingan penjagaan ketiga tempat bahaya tersebut dengan mencuri dengar di balik horden, karena pentingnya serta kritisnya keadaan dengan cepat aku lari kemari beritahu padamu, bagaimanapun juga kita harus mencari akal untuk berusaha mencegah adik TOU menghantarkan nyawanya secara percuma. Perkataan ini sudah tentu masih banyak terdapat hal-hal yang tidak disebutkan olehnya, karena bagaimanapun juga Chung Chu yang sekarang adalah ayahnya sendiri, bila dia berbicara terus terang seluruh apa yang diketahuinya sudah tentu terdapat banyak tempat yang akan memaksa dia tak enak untuk membicarakannya. Setelah mendengar penjelasan itu, si Yowie hanya berdiam diri tak berbicara, hatinya terasa ditusuk oleh beribu-ibu batang jarum. Tiba-tiba air matanya meleleh keluar membasai pipinya, sambil menahan isak tangis ujarnya lagi. Cici Cui, habis bagaimana sekarang? Bila mana adik TOU mendapatkan cedera atau binasa Cici Cui, adik IMU juga tak mau hidup lebih lama lagi di dalam dunia ini. Untuk sesaat POU JIN Cui pun merasa bingung harus berbuat bagaimana untuk mencegah usaha lim TOU untuk menghantarkan nyawanya dengan percuma, sedang si Yowie dengan perlahan menundukkan kepalanya kembali, agaknya sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian terdengar ia berkata lagi dengan terisak-isak. Sungguh kasihan benar dia, hei, kasihan benar adik TOU yang malang. Mendadak dia mengangkat kepalanya ke atas, dengan keras lanjutnya. Cici Cui, kau harus menolong dia, kau pasti bisa menolong dia, kau lihat dia sebatang kera, tanpa sana keluarga, sungguh amat kasihan. Perkataan si Yowie ini membuat seluruh tubuh POU JIN Cui terasa berdesir, tak tertahan air matanya pun keluar meleleh membasahi seluruh wajahnya, tapi mendadak teringat olehnya kenapa tadi si Yowie bisa bilang kalau pasti bisa menolongnya. Apa mungkin dia sudah menemukan care untuk menolongnya? Pada saat POU JIN Cui terbenam dalam lamunannya itu, dari samping tunuhnya, suara tajam memekikan telinga memecahkan kesunyian yang mencengkam di sekitar daerah itu. Ketika dia menoleh terlihat si Yowie sedang meniup daun di tangannya dengan keras, sedang suara yang memekikan telinga itu terdengar berasal dari daun tersebut. Begitu suara suitan itu berkumandang beberapa saat lamanya dari arah bawah terlihat munculnya sinar api yang bergerak-gerak, dengan cepat ujarnya pada POU JIN Cui. Cici Cui, lihatlah, dia, Lim Teo, antara kita berdua kepandayanmu telah mencapai taraf yang sangat tinggi tentu kau sanggup untuk melewati ketiga tempat berbahaya itu. Bila mana Cici Cui punya niat untuk menolong nyawa adik Teo, saat ini juga cepatlah turun gunung memberitahu padanya agar dia jangan sampai menempuh bahaya dengan percuma. Bila mana kepandayanku sudah berhasil kulatih tentu aku bisa turun gunung mencari dia. Cici Cui maukah kau? Adik Iemu selamanya tak akan melupakan budimu yang besar ini. Sambil berkata tak tertahan butiran air mati menetes keluar semakin deras, sudah tentu POU JIN Cui tak tega untuk menolaknya. Dalam hati dia tahu jelas bila mana ayahnya mengetahui perbuatannya ini kemungkinan kecil harapan untuk bisa lolos dari suatu makian serta hukuman yang berat. Tapi urusan ini telah menjadi begini, berpikir panjang juga tiada gunanya. Sekalipun akhirnya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari ayahnya juga tidak mengapa. Tak disangka olehnya ketika dia hendak mengabulkan permintaan dari Siowie itu, dari dalam perkampungan Iehe Echung terlihat berkelebat datang empat lima buah bayangan manusia, sekali pandang saja segera dia tahu kalau bayangan manusia itu terdiri dari ayahnya serta beserta keempat orang penjaga perkampungan yang paling diandalkan. Tak terasa teriaknya. Selaka, adik Ie aku pergi dulu. Perkataannya baru saja keluar dari mulut, tubuhnya melayang jauh beberapa kaki tetapi dia tak berani terlalu memperlihatkan gerak tubuhnya, terpaksa dengan membungkukan tubuhnya melayang dengan cepatnya ke depan. Tidak selang lama Siowie telah melihat Pou Jin Chui sudah berada di samping jembatan pencabut nyawa, dengan beberapa kali lompatan saja dia sudah berhasil lompati jembatan tersebut. Tetapi setelah melewati jembatan pencabut nyawa itu, di tengahnya masih terdapat jarak yang cukup panjang, merupakan sebuah tebing yang kosong, sebaliknya Chung Chu beserta Liyong Chiang Hou Jiang Siang Hui Huk sekalian telah berada tidak jauh dari jembatan pencabut nyawa itu, dengan demikian sekali sebelum Pou Jin Chui tiba di ujung tebing untuk menyembunyikan diri telah diketahui oleh mereka. Tanpa sadar seluruh tubuh Siowie basah kuyup oleh mengalirnya keringat dengan derasnya, diam-diam pikirnya. Apabila Cici Chui diketahui oleh mereka, semuanya tentu akan berantakan. Dalam keadaan yang sangat cemas, mendadak tanpa berpikir panjang lagi teriaknya dengan keras. Tolong, tolong! Dugaannya ternyata benar, begitu suara teriaknya berkumandang segera terlihatlah beberapa orang itu memutar kembali arahnya menuju ke arah dia berdiri dengan gerakan yang sangat cepat, dia tahu kalau siasatnya berhasil, segera dengan ada yang keras teriaknya lagi. Ada ular, ada ular! Sambil berteriak tubuhnya ikut berloncat-loncatan dan melayang ke arah perkampungan Iehe Echung dengan gerakannya yang amat lincah. Setelah dilihatnya tempat itu tertutup dan sukar untuk melihat keadaan di bawah gunung, barulah dia pura-pura membungkuk berlagak seperti sedang memandang sesuatu sedang kakinya menjejak dengan kerasnya ke arah dedaunan di atas tanah. Begitu cungcu sekalian tiba di hadapannya segera dia dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan. Siowie, telah terjadi urusan apa? Oha, paman-paman, bagaimana sampai di sini? Seekor ular, oha, ular beracun yang amat besar, kurang sedikit saja aku tergigit olehnya. Untung saja ketika itu aku melepaskan senjata rahasia hingga dia melarikan diri karena kesakitan. Apa yang diucapkan Siowie begitu lancar, lincah serta menyenangkan membuat beberapa orang itu sama sekali tidak menaruh curiga apapun. Lebih-lebih si telah pak naga yang bernama Likian Po yang merupakan satu si dengan diri Siowie, dengan penuh perasaan khawatir tanyanya. Siowie, hari telah demikian malamnya tapi mengapa dan kenapa kau masih berada di sini? Andai kata benar-benar kau sampai dipagut tular beracun bukankah hal ini hanya akan menyusahkan ibumu. Siowie telah mendengar nasihat itu sekalipun dalam hati dia merasa sangat berterima kasih atas perhatiannya, tetapi. Diam-diam dia pun merasa geli. Sambil tersenyum dia menutup mulutnya tidak menjawab. Tak disangka tiba-tiba terlihat cungcu Po seksan mendengus dengan dinginnya sambil mendesak dia memandang gusar ke arah Siowie. Siowie yang merupakan seorang gadis cilik yang sangat cerdik begitu melihat perubahan wajahnya segera teringat. Kemungkinan sekali dia gusar karena dirinya telah menyambitkan sebuah senjata rahasia Kiu Chu Ging Ciam ke arah Po Siowling. Dalam hati dia semakin gusar bercampur cemas sedang pikirannya terus berputar, pikirnya. Kenapa tidak sejak sekarang juga aku berusaha menguasai dirinya? Di samping bisa memaki dia dengan beberapa kata hingga rasa manggal dalam hati menjadi berkurang. Dengan demikian aku pun bisa mengulur waktu lebih lama lagi agar Cici Cui mempunyai kesempatan untuk balik kembali. Berpikir sampai di situ dia tidak ambil diam, air mukanya segera berubah menjadi sangat dingin, dengan nada yang serius ujarnya pada diri Po Cung Chu. Paman Cung Chu, keponakan ada suatu hal yang perlu disampaikan kepadamu, entah paman mau tidak memberi kesempatan kepada keponakanmu ini. Cung Chu tidak pernah menyangka dia bisa berbuat demikian, setelah tertegun beberapa saat lamanya barulah sahutnya. Ada urusan apa cepat kau katakana? Sejak kecil keponakanmu ini telah kehilangan ayah dan aku menjadi besar berkat rawatan serta didikan dari ibu, aku sadar kalau tidak punya kekuatan di dalam membantu melakukan pekerjaan yang menguntungkan bagi. Perkampungan kita dalam hatiku sering merasa sangat menyesal, aku semakin sedih. Tentang ini aku sudah tahu jelas, buat apa kau banyak bicara potong Cung Chu ketika dia mendengar yang dibicarakan semakin jauh. Bila semua menolong dan memberi bantuan kepada kalian ibu beranak sebenarnya sudah merupakan tugas kami, kau tak perlu berpikir lebih jauh lagi. Siawi M menjadi mendolik, dengan gusar ujarnya lagi, sekalipun paman sekalian dengan setulus hati menjaga. Serta membantu kami, tapi kakak Siauling selamanya berpura-pura baik, padahal pekerjaannya hanya melulu mengganggu aku serta mencemoh diriku, bahkan ada kalanya gerak-geriknya kurang sopan. Oleh karena itu tadi di dalam keadaan yang amat gusar, keponakanmu telah menghadiahkan sebuah jarum kiucu ginciam kepadanya, aku kira paman sekalian serta Cung Chu tidak sampai menyalahkan tindakan kasar dari keponakanmu ini. Atas dari kata-kata dari Siawi E yang tajam dan sukar dibantah itu membuat Pou sesan untuk sesaat lamanya tidak bisa menjawab. Siawi E yang melihat Cung Chu dibuat tidak bisa berkutik oleh kata-katanya yang pedas serta tajam itu segera menambahnya lagi. Masih ada lagi, keponakanmu tahu kalau paman Pou Cung Chu telah mengutus orang untuk bertemu dengan ibu guna meminang diriku bagi kakak Siauling, aku ingin paman menghapuskan niatmu ini untuk selamanya, aku merasa tidak sanggup untuk menerima penghargaan yang demikian tingginya. Saking gusarnya air muka Pou sesan berubah menjadi putih ke hijau-hijauan sekalipun hanya disoroti oleh sinar rembulan yang remang-remang, tetapi dapat terlihat dengan jelas, agaknya hawa amarahnya telah mencapai pada puncaknya, seluruh tubuhnya gemetar dengan keras, sedang untuk sesaat lamanya membuat dia merasa bingung harus berbuat bagaimana untuk memberi jawaban atas perkataan dari Siawi E itu. Untung saja si telah Pak Nagali Kiyampo yang melihat keadaan bertambah tegang segera memakinya. Siawi E, kenapa kau? Tak tertahan lagi Siawi E menangis tersengguk, sambil menahan isak tangisnya menyaut. Paman Kiyampo aku tidak apa-apa, aku benar-benar tidak tahan. Beberapa orang lainnya melihat dia bersikap demikian, hanya bisa saling pandang-memandang tanpa berkata-kata, untung saja pada saat itu Pou Jin Chui muncul secara mendadak di tempat itu, dengan cepat dia menarik Siawi E menyingkir sambil ujarnya. Adik E, coba lihat sikapmu seperti anak kecil saja, mari kita pulang saja. Siawi E melihat Pou Jin Chui telah kembali keinginan untuk mengetahui keadaan Lim Teo mendesak dia untuk mengakui ajakan Pou Jin Chui tanpa membantah. Chung Chui yang menerima makian tersebut juga tak dapat berbuat apa-apa hingga terpaksa dengan hati yang mendongkol mengajak keempat anak buah yang melanjutkan untuk menjaga sungai kematian tebing maut atau jembatan pencabut nyawa. Li Siaw Lei setelah meninggalkan tempat semula dengan diri Pou Jin Chui tak tertahan lagi dengan gugup tanyanya. Cici Chui, kau sudah bertemu dengan dia? Pou Jin Chui mengangguk dengan sahutnya perlahan. Bagaimana juga, dia tetap ingin menemuimu, sekalipun aku sudah bilang keadaan sangat berbahaya tetapi dia tetap menggelengkan kepala bahkan kukus dengan pendiriannya untuk bertemu dengan kau. Mendengar perkataan itu bukan main rasa girang dalam hati Siawi E, tapi dibalik kegembiraannya itu pun merasa sangat cemas, teringat olehnya dalam keadaan bahaya di dalam saat mendaki ketiga tempat bahaya itu, tak terasa jantungnya berdebar dengan keras, teriaknya dengan keras. Tidak, bagaimanapun juga dia tidak boleh datang, Cici Chui, sebelum tiba di atas gunung tentu dia telah dibunuh mati oleh mereka. Adik Le, untuk sementara kau tidak perlu cemas sekalipun adik Teo bilang pasti ingin menemui kau, tetapi dia juga bilang tidak akan sampai menemul bahaya. Mendengar itu Siaw Le menjadi sangat hiran tanyanya, jika demikian adanya apa boleh dikata, benar-benar dia telah memiliki kepandayan untuk melewati ketiga tempat. Bahaya itu? Selain itu masih ada care apalagi dia bisa datang menemui aku. Pou Jin Chui menggelengkan kepala tidak menjawab, padahal dalam hatinya dia pun tidak tahu dengan care apa Lim Teo bisa bertemu dengan Siaw Le. Terdengar Siaw Le telah bertanya lagi. Kata begitu dia bilang kapan mau datang? Katanya begitu terang tanah segera dia naik ke gunung menemui kau. Ketika mengetahui kalau Lim Teo baru akan naik gunung setelah terang tanah, kedua orang itu setelah berunding sebentar segera pulang untuk beristirahat dan siap pada hari esoknya naik ke puncak menanti kedatangan Lim Teo. Setelah sampai di rumah tanpa tukar pakaian Siaw Le segera naik ke pembaringan, tetapi mana dia bisa tidur? Dalam otaknya telah penuh dengan bayangan Lim Teo, sepasang matanya melotot hingga jauh malam. Tetapi akhirnya saking lelah serta sedihnya ketika hari mendekati Fajar tanpa dapat tertahan lagi dia tertidur pulas. Menanti dia mendusin kembali matahari telah jauh tinggi sekonyong-konyong terdengar olehnya suara ribut yang amat berisik dari orang-orang perkampungan, agaknya telah terjadi sesuatu hal. Dengan kecepatan yang luar biasa segera dia meloncat bangun dan lari keluar rumah, tetapi sebelum dia mencapai luar pintu secara tiba-tiba terdengar di antara suara yang amat ribut itu terdengar seorang menjerit kaget sambil ujarnya dengan keras. Aha, si Lim Teo yang malang telah tenggelam di dalam sungai, oha, matinya sungguh mengenaskan sekali. Ada pula yang berteriak. Jenazahnya segera akan dibawa balik ke atas gunung oleh si telapak naga Paman Linoloh penguasa Lim hanya meninggalkan seorang putra dungu itu, kini dia telah mati tenggelam dalam sungai, oha hatian sungguh kau tidak adil, kenapa penguasa Lim yang begitu baiknya diberi hukuman demikian beratnya. Si Olai yang mendengar perkataan itu bagaikan disambar petir di siang hari bolong telinganya terasa berdengung dengan keras sedang darah di dalam dadanya bergolak dengan kerasnya, seluruh tubuhnya gemetar dengan keras, air mukanya berubah menjadi putih ke hijau-hijauan. Sedang tubuhnya dengan tertegun berdiri mematung di tempat, pada mulutnya tak henti-hentinya berkemak kemik. Mungkin aku sedang bermimpi, apa mungkin aku bermimpi? Mimpi ini sungguh menakutkan. Aku tidak ingin mimpi lagi.Ah bagaimana adik T.O.U bisa mati tenggelam dalam sungai? Orang lain menganggap dia tolol padahal sama sekali dia tidak bodoh, bagaimana bisa tenggelam dalam sungai? Tidak, tidak, tentu aku sedang bermimpi. Sambil berkemak kemik mendadak dengan keras dia menjambak rambutnya sendiri, teriak nefa dengan keras. Aku tidak mau mimpi lagi, aku tidak mau mimpi lagi. Oha aku sedang bermimpi. Mendadak rambutnya yang dijambak menjadi rontok, sedang darah segar menetes keluar membasai wajahnya, pada saat itulah dia baru tahu kalau dirinya sebenarnya bukan sedang bermimpi. Pukulan batin kali ini semakin berat rasanya. Tiba-tiba sepasang matanya melotot keluar bagaikan seorang gila dengan cepat berlari ke depan sambil teriak dengan keras. Adik T.O.W. Kau sungguh kejam. Kiranya kau bilang pada Fajar menyingsing hendak menemui aku ternyata dengan jalan ini, baiklah, kita akan segera bertemu, aku akan segera bertemu, aku segera akan menyusul dirimu. Adik Le, kau jangan pergi, untuk sementara kau jangan pergi, I.M.O.I.M.O.I., dengarlah perkataanku, untuk sementara kau jangan pergi. Ketika berkata sampai di situ air matanya tak tertahan lagi menetes keluar membasai wajahnya, pada saat seperti ini mana mungkin S.O.W. mau mendengar perkataannya sambil berlari terus ke depan mulutnya tetap berteriak-teriak. Aku mau menemui dia, aku mau menemui dia. Pou Jin Cui melihat, mencegah pun tak ada gunanya terpaksa melepaskan S.O.W. yang meneruskan larinya, sedang dirinya sambil meneteskan air mat berjalan. Di samping tubuhnya untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dengan melototkan sepasang matanya serta air muka yang telah berubah hijau membesi, S.O.W. terus lari menerjang ke depan, tidak peduli di mukanya ada orang atau tidak dia tetap menerjang ke depan. Semua orang yang melihat perubahan wajahnya tak terasa lagi pada menyingkir dengan sendirinya. Baru saja dia berlari sampai di depan perkampungan dilihatnya si telapak Nagali Kiyampo dengan membawa sesosok mayat yang basah kuyu berjalan mendatang, kedua belah sampingnya berjalanlah Chung Chu perkampungan Iehe Echung, Hou Jiao, Sian Hui Hock serta Pou Xiao Ling lima orang, air muka semua orang terlihat sangat serius serta berat kecuali Pou Xiao Ling seorang yang masih menampilkan senyuman ejeknya. Xiao Wee Echung begitu tiba pada jarak yang tidak begitu jauh dari beberapa orang itu, secara mendadak dia memperlambat langkah kakinya, bahkan boleh dikata saking lambatnya hingga sukar dilukiskan. Pou Jin Chou Wee Echung yang berdiri di sampingnya pun merasa hatinya berdebar dengan keras, dia tak dapat menduga bakal terjadi peristiwa apa. Rombongan Chung Chu sekalian ketika sampai di hadapan Xiao Wee Echung dan melihat air mukanya sangat aneh, tanpa disadari oleh mereka bersama-sama menghentikan langkah kakinya, sepasang mati Xiao Wee Echung terlihat makin memancarkan sinar merah berapi-api menahan kegusarannya, sambil menuding ke arah si telapak naga bentaknya. Lepaskan dia ke atas tanah. Si telapak naga li kiam po yang dibentak secara demikian di hadapan orang banyak semula menjadi tertegun, kemudian disusul dengan hawa amarah yang meluap. Baru saja dia hendak memaki atas kekurang ajaran dari Xiao Wee Echung itu, dilihatnya Pou Jin Chou Wee yang berdiri di sampingnya telah memberi kerdipan mati sebagai tanda, sambil berebut maju satu langkah ke depan ujarnya. Paman Kian Po, jangan gusar, ikutilah permintaan dari Xiao Wee Echung itu. Li Kian Po melihat air muka kedua orang gadis itu berbeda dari keadaan biasa segera tahu kalau di dalam hal ini pasti terselip suatu sebab tak terasa dia menoleh memandang ke arah Chung Chou minta persetujuannya, dengan perlahan Chung Chou mengangguk menyetujui, kemudian membalikan tubuhnya berlalu dari tempat itu. Terpaksa Li Kian Po melepaskan mayat yang telah menjadi kaku itu, Xiao Wee Echung segera mengenali mayat itu bukan lain dari Lim Teo adanya. Terlihat perutnya kembung menandakan kalau dia baru saja kenyang minum air sungai, hanyalah biarpun dia seduh putus nafas dan matanya tertutup rapat, air mukanya masih tetap segar bugar, sedikit pun tidak memperlihatkan tanda seorang yang telah binasa, hanya rambutnya saja yang tidak karuan sedang warna kulitnya pun sedikit berubah ke hitam-hitaman. Xiao Wee Echung yang memandang ke arah jenazah itu makin dilihat hatinya semakin sedih, terasa suatu aliran yang amat panas dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya, tak terasa seluruh tubuhnya gemetar dengan keras. Dia tak dapat mempertahankan dirinya lagi bagaikan seluruh tubuhnya serasa hendak meledak mendadak dengan menjerit keras dengan cepat. Dia menubruk ke atas tubuh Nim Teo yang telah berubah menjadi mayat sedang air matanya menetes keluar dengan derasnya, teriaknya dengan keras. Adik Teo, adik Teo kau tak boleh mati, aku di sampingmu, bukalah matamu, aku berada di sampingmu, oha, adik Teo. Suara tangisannya yang demikian sedih membuat suasana di sekeliling tempat itu diliputi oleh kesedihan, sedang Pou Jin Cui pun tak dapat menahan menetesnya air matu. Demikian juga sekalian orang-orang juga merasa sangat sedih akan terjadinya kisah ini, hanya Pou Xiao Ling yang merasa senang, pada bibirnya tersungging suatu senyuman mengejek, sedikit pun tak tergerak hatinya melihat kepedihan itu. Setelah menangis dengan sedihnya beberapa waktu lamanya dengan keadaan yang tak sadar benar, dia membopong jenazah dari Lim Teo dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Beberapa orang yang berada di sekeliling tempat itu menjadi sangat terkejut dengan cepat. Mereka berusaha menghalangi tindakan dari Xiao Wei itu sedang Pou Jin Cui dengan cepat bertanya. Adik, kau hendak kemana? Tapi Xiao Wei hanya sedikit mengangkat kepalanya saja dengan dinginnya. Dia memandang sekejap ke arah beberapa orang itu, kemudian melanjutkan lagi berjalan ke depan. Orang-orang itu menjadi semakin bingung harus berbuat bagaimana baiknya, ketika Xiao Wei berjalan sampai di hadapannya dengan tanpa sadar mereka menyingkir memberi jalan, kemungkinan sekali mereka terpengaruh oleh sikapnya yang serius, berwibawa serta dapat menguasai orang lain tanpa sadar. Sambil membopong jenazah dari Lim Teo, dengan langkah yang perlahan Xiao Wei berjalan melewati perkampungan Iehe Echung kemudian meneruskan perjalanannya menuju ke belakang kampung di tengah sebuah hutan yang sunyi. Setelah berjalan keluar dari perkampungan, Pou Jin Cui khawatir terjadi sesuatu hal dengan diri Xiao Wei segera mengikuti terus di belakang tubuhnya, tetapi tiba-tiba terdengar dengan nada yang rendah ujar Xiao Wei. Cici Cui, aku sangat berterima kasih atas perasaan simpatikmu. Kini kau boleh kembali, adik Ieemu tak mungkin akan berbuat hal-hal yang nekat. Sekalipun Pou Jin Cui mendengar dia berkata dengan tegas, tetapi hatinya tetap merasa khawatir, baru saja mau memberikan jawabannya Xiao Wei telah melanjutkan lagi. Cici Cui, coba pikirlah di rumah aku masih ada ibu, apa mungkin aku bisa berbuat sesuatu yang nekat? Aku hanya ingin berdua dengan Lim TOU di tempat yang sunyi, lebih baik kau pulang terlebih dulu, orang-orang yang mengikuti di belakangku tolong cici uruskan, adikmu tentu akan merasa sangat berterima kasih. Setelah mendengar perkataan dan dipikirnya bolak-balik, Pou Jin Cui merasakan kalau perkataannya sangat beralasan, segera dia mengikuti apa yang diucapkan untuk melaksanakannya, terlihatlah dengan perlahan-lahan Xiao Wei berjalan masuk ke sebuah hutan yang lebat di belakang perkampungan Iehe Echung. Xiao Wei segera membawa jenazahnya Lim TOU yang telah kaku ke dalam hutan yang berada di situ, ketika itu juga di dalam pikirannya tim bubi kenangan lama sewaktu masih bermain main dan berjalan-jalan bersama dirinya Akhirnya terasa air matanya menetes keluar semakin deras, setelah terpekur beberapa saat kemudian ujarnya seorang diri. Adik TOU, masih ingatkah dulu ketika kau bermain bersama di tempat ini derganku? Suara syulan dari dedaunan juga kau belajar dari aku di temenat ini. Mereka bilang kau anak goblok ke padahal hanya cukup dua kali saja aku memberitahu padamu kau sudah bisa. Sambil berkata tak terasa air mukanya jatuh menetes ke atas wajah Lim TOU dia mengawasi kekasihnya dengan penuh haru. Pada saat itulah tubuh yang semula telah mulai kaku kini menjadi lemas secara tiba-tiba. Tak terasa Xiao Wei. Menjadi sangat terkejut. Tetapi dari dalam hatinya segera terlintaslah suatu pikiran, diam-diam batinnya. Apa mungkin adik TOU telah merasakan kesedihanku, hingga roh halusnya hendak munculkan diri di hadapanku? Ketika berpikir sampai di situ dia tidak merasa terkejut lagi, sambil meneruskan perjalanannya menuju ke dalam rimba mulutnya bergumam dengan perlahan. Adik TOU, mari kita pergi lihat tempat kita beristirahat sewaktu telah lelah, tempat itu hingga kini tak seorang pun yang mengetahuinya. Adik TOU, mau tidak? Lihatlah, sudah hampir tiba. Pada saat itu Xiao Wei telah berjalan ke arah lereng di belakang puncak Hamoleng, sesampainya di bawah sebuah pohon yang amat lebat dia berhenti ujarnya lagi. Adik TOU, kita telah sampai. Sambil berkata dia meletakkan jenazah Lim TOU ke bawah pohon, sedang dia sendiri duduk termenung di sampingnya, dengan terpesona memandang awan-awan yang bergerak dan beriring itu di tengah udara, sebentar dia tertawa sendiri sebentar meneteskan air matanya dan menangis dengan sedihnya. Sekonyong-konyong dilihatnya dedaunan serta cabang. Pada pohon yang besar di atas kepala ia tanpa sebab ternyata bar goyang sendiri padahal waktu itu tak ada angin yang sedang bertiup, dia merasa sangat heran dan bingung, apa yang telah terjadi? Dengan cepat dia melompat bangun dan termangu-mangu memandang ke arah jenazah Lim TOU ke atas tanah perutnya yang kencang dengan air sungai masih terlihat mengembang dengan besarnya hingga menyerupai sebuah gundukan gunung kecil, siapa tahu dalam sekejap saja telah lenyap tak tanpa bekas. Setelah termangu-mangu memandang beberapa saat ketika si Yawie melihat perubahan dari perut Lim TOU tidak menampilkan perubahan aneh lainnya barulah dia merasa lega dan berjalan ke tempat semula, setelah berpikir bolak-balik sambil menghela nafas ujarnya lagi. Adik TOU kau pergilah dengan hati yang tenang, selama hidup cicimu akan selalu mengingat dirimu, tetapi dunia dan alam baka berpisah jauh, entah titik apa akan selalu mengingat cicimu sambil berkata dia menghela nafas panjang. Akan kuingat selalu. Sekalipun aku tia berubah menjadi setan aku akan selalu ingat diri cicik. Ciciku yang tercinta kau tak usah kuatir tak akan ku lupa diri keleci untuk selamanya. Si Yawie merasakan kalau suara itu berasal dari tubuh Lim TOU yang berbaring di sampingnya, diarna jadi sangat kaget, tak terasa bulu tengkutnya pada berdiri semua. Tiba-tiba dilihatnya Lim TOU mulai meluruskan kakinya dan merangkak bangun dengan perlahan-lahan dari atas tanah, rasa terkejutnya kali ini bukan alang kepalang dengan kecepatan kilat. Dia segera meloncat bangun tangannya dengan kencang mencekal beberapa batang jarum perak dengan keras bentaknya. Kau, kau manusia atau setan. Dengan laga yang ketolol-tololan Lim TOU tersenyum setelah membereskan rambutnya yang basah ujarnya. Cici Ie kau jangan demikian galaknya, adikmu adalah manusia bukan setan. Cici Ie tetap tidak mau percaya setelah berdiam diri selama beberapa waktu dengan perlahan barulah dia memegang Lim TOU, tapi dengan cepat ditariknya kembali ujarnya. Kalau manusia kenapa tanganmu demikian dinginnya? Adikmu telah merendamkan diri di dalam air sangat lama sekali hingga sekarang merasa kedinginan. Cici maukah sekarang kau memberi kehangatan tubuh kepadaku? Selauklet tersipu-sipu karena malunya, sambil tersenyum manis dia memandang tajam ke arah Lim TOU, tetapi tiba-tiba dia melelahkan air matanya kembali ujarnya dengan sedih. Apabila adik TOU benar-benar binasa, cicimu juga tak mau hidup lebih lama lagi. Lim TOU tidak menjawab, hanya dengan senyuman yang ketolol-tololan memandang diri siawi. IEEEI OOO! Ada pun perkumpulan IEEE cheung yang terdiri dari keluarga Li serta keluarga Po, pada ratusan tahun yang lalu mereka merupakan suatu keluarga yang bekerja sebagai pengusaha piaokok atau pengawal barang-barang angkutan. Oleh karena hasil usaha mereka banyak menanam permusuhan, untuk menghindarkan diri dari pembalasan dendam orang-orang jahat terpaksa dengan membawa seluruh keluarga mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tahun ketemu tahun anak beranak mereka semakin banyak akhirnya dari perkampungan yang kecil berubah menjadi perkampungan besar. Sedangkan ayat dari Lim T.O.U yaitu Lim Hansan merupakan seorang syucai atau terpelajari yang mempunyai kepandayan sangat tinggi di dalam bidang bun atau surat menyurat. Oleh Li Ek Beng Chung Chu yang terdahulu dia diundang datang ke dalam perkampungan untuk memberikan pelajaran surat kepada penduduk kampung pada saat itu Lim T.O.U baru berusia 5-6 tahun, sifatnya yang pendiam serta alim itu membuat dia suka menyendiri. Padahal anak-anak yang sebaya dengannya semuanya telah memperoleh. Pelajaran silat, sudah tentu tubuhnya jauh lebih kekar serta gesit dari dirinya. Hanya dia seorang diri yang paling lemah tanpa memiliki kepandayan apapun, lagi pula penduduk kampung itu sangat benci terhadap orang luar, tak heran kalau Lim T.O.U sama sekali tidak diberi pelajaran silat.